Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Liman satarokalaisalhamdu Liman akaromaka wasyagaroka Kau muslimin rahimakumullah Orang yang menghormat kepadamu sesungguhnya Dia itu menghormat keindahan tutup Allah yang ada padamu Maka pujian itu bagi zat yang menutupi kamu Bukanlah pujian itu bagi orang yang menghormat Kamu dan orang yang bersyukur kepadamu Simkatnya begini Kenapa kita dihormati? Pertanyaan begitu Karena air kita ditutupi oleh Allah SWT Nah kalau begitu yang patut dihormati Kalau begitu yang patut dipuji bukan diri kita Kenapa? Karena diri kita penuh air Lalu faktanya ada orang yang memuji kita Ada orang yang menghormati kita Semata-mata dia sebenarnya bukan menghormati kita Tapi menghormati tutup Allah dalam tanda petik yang ada pada kita Selama Allah menutupi air kita Akan banyak orang yang menghormati kita Akan banyak orang yang memuji kita Nah kalau demikian Yang patut dipuji adalah bukan kita Tetapi Allah SWT Yang sudah menutupi kita Menutupi air-air kita Nah kata kuncinya begini Sumbernya dari kata yang paling dasar Sejak kecil kita itu sudah diajarkan oleh guru-guru kita Oleh orang-orang tua kita Itu lafal Alhamdulillahirrabilalami Segala puji bagi Allah Semua puji Hanya kepunyaan Allah Dengan kata lain Ketika ada orang lain memuji Kita sesungguhnya Kita tidak berhak untuk dipuji Kenapa? Karena hanya Allah yang berhak untuk Kalau kita dipuji oleh orang Sesungguhnya kita itu Tidak punya hak untuk dipuji Oleh karena itu ketika kita merasa senang Ketika dipuji orang lain Dengan kata lain Kita mengambil hak Allah Maka hati-hati Jangan sampai kita salah Ketika kita Lalu setelah kita tahu Bahwa pujian itu hak Allah Bahwa pujian itu Yang patut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita kembalikan kepada Allah Ketika ada orang memuji Wah kamu mantap Orang seorang baik Kita kembalikan kepada Allah Alhamdulillahirrabbilalamin Kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Itu dalam rangka hati kita Mengakui Bahwa kita ini sebetulnya Tidak patut dipuji Karena apa? Karena semua puji Pemunyaan Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Dia mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Itu dalam rangka bangga Dalam rangka ujub Dalam rangka pamih Bukan dalam rangka Apa istilahnya Mengakui bahwa Yang patut dipuji Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Semua pujian Hanyalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala Sementara kita Kebetulan saja Masih ditutupi Aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga ada orang lain Yang mau memuji Kita Orang lain mau memuliakan kita Sesungguhnya mereka itu Hanya memuliakan casing kita saja Sementara Ujian Syukur Semuanya Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan milik kita Bukan pula Orang-orang yang memuji Kita Disingkat kata Contohnya Misalnya ini Contoh koruptor Koruptor Ketika belum Ditangkap KPK Misalnya Dia itu dihormati Orang banyak Dilulukan sebagai Tokoh A Tokoh B Tokoh C Wah Jasanya banyak Kepada bangsa Dan negara Warga itu Banyak Karena apa? Karena dia itu Masih ditutupi Sekali saja Diungkapkan Aibnya Sekali saja Ditangkap oleh KPK Sudah Habis itu Tidak ada lagi Orang yang mau Menghormati Karena apa? Tutupnya dibuka Kejahatannya Dibuka Begitupun kita Ada orang Mau memuliakan Kita Ada orang Mau memuji kita Semata-mata Karena kita Masih Ditutupi Aib kita Oleh Allah SWT Karena kalaulah Kekurangan kita Oleh Allah Diungkap Dibuka Sudah habis Tidak ada Orang lain Yang Mau menghormati Kita Tidak ada Orang lain Yang mau Memuji kita Karena apa? Semua pujian Hakikatnya Milik Allah SWT Kita ini siapa? Tidak punya apa-apa Kita bahkan Milik Allah Orang kita Milik orang lain Yang dibuji Ini milik orang lain Kalau kita ikut Kemudian Bermanfaat Rabbana taqobbal minna Innak anta sami'ul alim Watub alayna Innak anta tawwabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilah ila anta Astaguruka wa atubu ilaih Wa'afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanakallahumma Subhanakallahumma